Aksi simpatik ditunjukkan anggota Polres Karanganyar yang membagikan permen pada pengendara di kawasan wisata Tawang Mangu. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi membantu mengganjel ban mobil yang mogok saat menanjak di kawasan obyek wisata air panas. Minggu siang kawasan wisata Tawang Mangu dipadati wisatawan yang akan menghabiskan masa akhir liburan. Kepadatan kendaraan terlihat ketika akan memasuki kawasan terminal Tawang Mangu. Karena terdapat persimpangan jalan. Meski jumlah kendaraan wisatawan sudah menurun dibanding hari sebelumnya, polisi masih terus menyiagakan anggota untuk menghindari penumpukan kendaraan. Selain itu, sejumlah polwan juga diterjunkan untuk membagikan minuman dan permen kepada pengendara yang melintas. Perjuannya adalah untuk memberikan komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, kita tetap berhati-hati dan diharapkan para sopir kita tidak stress. Kita menghadapi penerangan gauh, sama perusahaan wisata Tawang Mangu. Aksi simpatik polisi juga ditunjukkan di daerah obyek wisata Pantai Wisata Air Manis, Kota Padang. Polresta Padang menurunkan 30 personel polisi untuk membantu wisatawan yang kesulitan menaiki tanjakan terjal di lokasi wisata tersebut. Permodalkan batu dan kayu, beberapa petugas mengganjal ban kendaraan yang tidak kuat menanjak. Selain itu, ada juga yang membantu menerang mobil wisatawan yang mogok. Mobil-mobil yang mogok menjadi salah satu penyebab kemacetan di obyek wisata ini. Oleh karena itu, polisi akan terus bersiaga hingga tujuh hari pasca lebaran. Angga Eka, Rio Mai Putra, melaporkan untuk NET.